Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan sharing dalam 1 Tawari 4, ayat 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Kiranya engkau memperkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pada saat kemarin saya juga datang beribadah di Yabes, berbicara mengenai keuangan. Saya rasa ini memang Tuhan berkata kepada saya untuk menyampaikan ini. Garang sekali kita membahas doa Yabes ini. Seakan-akan apa yang kita perlukan hanya materi-materi-materi saja. Tapi kalau saya merenungkan doa Yabes ini. Kalau kita mau menjadi berkat, kita memang harus meminta diberkati sama Tuhan untuk kita menjadi berkat. Bagaimana kita mencari berkat kalau kita hanya mempunyai daerah yang segitu-segitu saja. Ini memang sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam kejadian. Takutlah bumi dan kuasailah semuanya itu. Dari darat, laut. Kita diminta Tuhan untuk menguasai. Ini bukan doa yang kita menintak materi-materi. Karena kalau ini adalah doa hanya untuk kita meminta materi-materi saja. Tuhan tidak akan mengampulkan apa yang dimintakan oleh Yabes. Kita diminta. Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita bebas dari sakit-penyakit. Jadi kalau saya bilang, kiranya Tuhan memberkati saya, Iksan, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Supaya saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terutama pada saat kita tinggal di Indonesia. Yang mayoritas adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai saya, menyertai Iksan. Dan melindungi Iksan daripada pandemi ini. Sehingga COVID-19 tidak juga menimpa saya. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ini memang adalah saatnya untuk anak-anak Tuhan bergerak. Anak-anak, kita memang memerlukan dana untuk bergerak. Tapi kita mempunyai Bapak yang melebihi dari bank dimanapun yang ada di dunia. Kekayaan Bapak kita jauh melebihi daripada kekayaan semua orang-orang terkaya yang ada di dunia. Lebih baik kita meminta kepada Bapak. Kalau kita meminta kepada dunia, dunia akan memberikan kepada kita bunga-bunga. Yang mungkin kita tidak susah untuk kita juga membayarnya. Tetapi Bapak kita disuka akan memberikan semuanya itu pada kita gratis. Pada saat saya merenungkan doa ini, Sepertinya ini doa yang cocok untuk gereja yang kemakmuran. Yang mengajarkan bata kemakmuran. Tetapi bukan. Kalau gereja-gereja karismatik rasanya ini tidak cocok. Tapi, saya mau mengajak. Mari kita menjadi berkat. Dan kita minta diberkati kepada Bapak kita. Dan kita diberkati juga dengan kesehatan yang luar biasa. Supaya kita bisa menjadi berkat. Pada saat saya merenungkan firman ini juga, saya bilang. Kalau dahulu saya jarang sekali berdoa. Berdoa ini. Berdoa Yabes ini. Saya berpikir. Apakah saya takut kepada Tuhan? Apakah hubungan saya dengan Bapak tidak baik? Karena kita sebagai anak. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak. Maka kita tidak akan segan-segan berdoa kepada Bapak. Kita meminta apa saja pun. Kita akan minta pada Bapak. Kita tidak usah pikirkan apakah Bapak memberikan kepada kita anak. Karena Bapak tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Kalaupun permintaan kita terlalu obnoxius. Terlalu di luar dari norma-norma. Misalkan saya mempunyai anak. Anak saya meminta diberikan kerajaan. diberikan sebuah benteng apa segala macem dengan pesawat terbang apa segala macem. Karena saya melihat sebagai itu sebuah hal yang tidak masuk akal. Saya akan memberikan pengajaran kepada anak-anak saya. Untuk mereka hidup sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Tetapi pada saat mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan. Kita sebagai Bapak, sebagai orang tua. Kita akan sangat ingin memberikan bahkan lebih daripada yang mereka butuhkan. Itu adalah hati seorang Bapak. Di sini saya diajarkan untuk kembali. Apakah saya tahu posisi saya bahwa saya adalah warga negara kembali. Apakah status saya ini adalah anak Tuhan. Di mana saya boleh berdoa, saya boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Asalkan semuanya itu juga saya lakukan pergunakan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Apakah itu semua saya lakukan untuk melayani Tuhan. Saya mau berdoa lagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, engkau sudah terlebih dahulu mengkoreksi pikiranku. Engkau sudah terlebih dahulu mengkoreksi hatiku. Engkau mengkoreksi identitasku di dalam engkau ya Tuhan. Ya Bapak. Saya bersyukur ya Bapak. Lewat doa sepakat yang boleh kami lakukan setiap pagi ini ya Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu. Jemaat yang kau kasihi ya Bapak. Saya berdoa ya Tuhan. Berikan kepada kami semua ya Tuhan. Berkati kami dengan limpah-limpah dan perluas daerah kami ya Bapak. Dan kami minta untuk tangan-Mu menyertai kami ya Bapak. Melindungi kami semua dari segala mala petaka, dari segala pandemi yang sekarang sedang berlangsung di seluruh dunia. Yang sekarang membuktikan bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya Engkau yang berdaulat. Dan juga berikan kepada kami juga kesehatan ya Bapak. Supaya tidak ada kesakitan-kesakitan yang menimpahkan ini ya Bapak. Kami percaya ya Bapak. Seperti Tuhan Yesus berkata juga. Bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Kita harus percaya. Kita harus mempunyai iman. Bahwa kita juga sanggup. Sanggup untuk diri kita sendiri. Tetapi sanggup untuk orang-orang lain di sekitar kita. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur padamu lagi ya Bapak. Kami bersyukur untuk sebuah pewahyuan ya Bapak. Bahwa Engkau ada buat kami. Tuhan Yesus mau mati buat kami. Supaya kehidupan kami terus berkemenangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkatilah ya Bapak. Jemaahmu di bes ini ya Bapak. Berkati, lindungi. Hujani kami dengan kasih sayangmu yang belipah-limpah ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengecap kasihmu. Kami mengecap kemenanganmu. Kami mengecap engkau dalam kehidupan kami. Dalam setiap nafas kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.